Terima kasih telah menonton Mutasi menjadi analisis kebijakan media bidang PID Divisi Humas Polri Kabit Humas Polda Bebel, Kombes Pol Maladi mengatakan mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor 498 tanggal 26 Februari tahun 2023 yang ditandatangani oleh waka Polri Komjen Pol Gatot Edi Pramono Ya, benar ada mutasi Polri termasuk saya sendiri Kabit Humas Polda Bangka Belitung, Ujar Maladi, Minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023 dalam siaran persenyat Maladi menjelaskan, jabatan Kabit Humas selanjutnya akan berganti kepada AKBP Jojo Sutarjo yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Dalper OSDM Polda Bangka Belitung Yang menggantikan AKBP Jojo, beliau juga bukan orang baru di lingkungan Polda Bebel Beliau juga lama di sini, mantan Kapolres Belitung Timur juga, jelasnya Diungkapkan Maladi, bahwa mutasi Polri ini merupakan hal yang biasa dan merupakan bentuk penyegaran di tubuh Polri khususnya di lingkungan Polda Bangka Belitung Saya, selaku Kabit Humas, berterima kasih kepada rekan-rekan media atas kerjasama dan sinergitas selama ini dengan Humas Polda Babel Semoga ini terus berlanjut dengan Kabit Humas yang baru, Pesan Maladi Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini